Halo, co-friend. Di soal ini diketahui, bangun ABCD dan AEFG itu sebangun, maka tentukan luas bangunan ABCD. Nah, bangun dari ABCD ini berbentuk trapezium, di mana luas trapezium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi, kemudian dibagi dengan 2. Nah, sisi sejajar dari bangun ABCD yaitu AB dan CD, kemudian tingginya adalah EC. Nah, tingginya sudah ada yaitu 10 cm, kemudian panjang dari CD ini sama dengan 12 cm. Lalu untuk panjang AB, nah di sini panjang AB-nya kita cari terlebih dahulu. Panjang AB itu sama dengan AE ditambah dengan EB. Nah, untuk mencari panjang AB, karena bangun ABCD dan AFG itu sebangun, maka kita gunakan konsep dari kesebangunan. Nah, ingat, 2 bangun datar itu dikatakan sebangun, yaitu jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk sudut-sudut bersesuaian sama besarnya. Nah, di sini sudut dari DAB sama dengan sudut dari GAE, ya. Ini siku-siku, kemudian ini juga sama dengan yang di sini, karena sehadap. Kemudian sudut yang di sini sama dengan yang di sini, ya. Karena ini merupakan sehadap, sudut yang sehadap, lalu sudut yang di sini sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, maka untuk sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Di sini sisi-sisi yang bersesuaian, kita perhatikan segiti. Per trapezium, bangun trapezium dari ABCD dengan AEFG. Di sini AE ini bersesuaian dengan AB. Maka AE ini bersesuaian dengan AB. Kemudian GF ini bersesuaian dengan DC. GF bersesuaian dengan DC. Kemudian EF ini bersesuaian dengan BC. EF bersesuaian dengan BC. Kemudian yang terakhir adalah AD atau AG terlebih dahulu. AG ini bersesuaian dengan AD. Nah, di sini yang akan kita cari adalah panjang dari AB. Maka kita gunakan AE per AB. Kemudian, yang sudah diketahui di sini adalah GF dan DC. Maka kita gunakan GF per DC. Jadi, AE per AB, GF per DC. Nah, AE, AE-nya 12, berarti 12 per AB. AB-nya AE plus EB. AE-nya 12 plus EB. Kemudian, ini sama dengan GF. Nah, GF-nya di sini 6 per DC. DC-nya adalah 6. 12 ya, 12 juga. Maka, di sini kita kali silang. Berarti, 12 kali 12, 144. Sama dengan 6 dikali dua luas, 72. Plus 6 EB. Kemudian, 72 kita pindah ruas. Maka, 144 dikurang dengan 72. Yaitu 72 sama dengan 6 EB. Berarti, panjang dari EB-nya adalah 72 dibagi dengan 6. Yaitu 12. Sehingga, panjang EB di sini adalah 12 cm. Nah, kita sudah dapat panjang EB-nya adalah 12 cm. Maka, untuk panjang AB, AE ditambah EB. 12 ditambah 12, 24 cm. Sehingga, dapat kita cari luas trapezium dari ABCD. Maka, luas trapezium ABCD. Ini sama dengan jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya adalah 24 ditambah dengan 12. 24 ditambah dengan 12. Kemudian, dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 10. Kemudian, dibagi dengan 2. Nah, ini habis. Sisa 5. Maka, luas bangunan ABCD itu adalah 24 ditambah 12, 36 dikali 5, 180 cm persegi. Nah, kita lihat di opsi ternyata tidak ada jawabannya. Jadi, yang benar adalah 180 cm persegi. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.